assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pas niri mancingkoboy oke kembali lagi saya akan mereview unboxing membongkar dari sebuah real spinning ini varian atau seri terbaru dari merek atau brand yang sudah enggak asing lagi yaitu dari kenzi mengeluarkan sebuah real spinning baru yaitu kenzi Ferrari serinya Ferrari teman-teman dan ini apa namanya sesuai dengan permintaan atau request dari subscribe teman-teman cengkoboy dan kebetulan saya sekarang sudah ada realnya ini dia dikirim tentunya dari toko beta fishing Surabaya mengirimkan sebuah real terbarunya yaitu kenzi Ferrari kebetulan ini yang seri atau ukuran 3000 kualitasnya sebelumnya seperti biasa saya baca dulu spesifikasi yang ada di dalam boxnya yang pertama yaitu Gerasio ini untuknya ukuran 3000 ya teman-teman Gerasio nya adalah 5.1 banding 1 kemudian beratnya di sini tertulis 262 gram nanti kita tes saja kemudian dan kapasitas dari 0,25 mili diameternya muat 200 meter dan yang terbesar yaitu 0,30 mili dengan 140 meter spesifikasi lainnya lagi yaitu ball bearingnya di sini tertulis sil ball bearing sudah tertutup nanti kita cek saja harganya sebanyak 8 plus 1 garansi no huak ya garansi no huak ya oke apalagi sudah itu saja dan disini tertulis power handle sudah screen power handle oke langsung saja kita buka seperti apa kalau dari kenzi sendiri untuk real spinningnya sebenarnya di beberapa waktu yang lalu atau di tahun-tahun lalu sudah banyak mengeluarkan varian-varian real spinningnya ya dan semuanya itu harganya harga-harga terjangkau masih sekitar 200-300 ribu lah ya itu masih terjangkau bagi teman-teman yang apa namanya masuk dalam entry level itu masih terjangkau dan ini dia penambakan dari realnya nah nah ini dia teman-teman Kenzi Ferrari saya putar dulu untuk handle-nya karena sudah screen power handle ya saya kencangkan dulu ya ini dia Kenzi Ferrari dengan warna titanium dark grey ya warna habu-habu gelap titanium dark grey sekilas untuk desain untuk warnanya ya ini sangat-sangat mewah teman-teman maksudnya dalam artian mewah itu eh bagus gitu ya bagus penampilan pertama itu terkesan mewah penampilan pertama ya kalau lihat dari luarnya seperti itu ya teman-teman Oke ini dia betul ya Putarannya Hai lumayan tidak ada rem mendadak masih berhenti dengan natural ya oke lalu untuk and sudahules Ya sudah bantu antir-reverse berjalan luar ya dan untuk otomatis melt-ается coba lumayan sekali lagi Oke seperti itu dan ini tebal ya untuk bel amnya apa bel wirenya bel SMB ini dia tebal ya terkesan tebal dan rotornya juga bagus nih bentuk rotornya ya bentuk rotor cukup bagus warnanya cakep teman-teman titanium dark grey ya kemudian lanjut eh untuk ukuran nah ukuran Kenzi Ferrari ukurannya mulai terkecil ukuran 2000 2000 3000 4000 5000 dan yang terbesar ukuran 6000 dan ini yang dikirim ke saya ini adalah ukuran 3000 ya teman-teman dan ini semua tertulisnya kita sudah menggunakan apa namanya aluminium knob ya knob handle cuman saya pikir eh nggak tahu apa namanya ini kan ukuran 3000 ya sepertinya agak terlalu kecil kalau menurut saya untuk handle aluminium knobnya ini Ron knobnya ini agak terlalu kecil harus mungkin bisa lebih agak gedean dikit ya atau kalau untuk ukuran yang 4000 5000 6000 apakah dia lebih besar atau semua sama seperti ini kalau ukuran 3000 harusnya ya mungkin oke oke aja sih ya tapi mungkin kalau bisa lebih besar sedikit aja mungkin enak untuk dipegangnya ya seperti itu dan putarannya untuk bagian sini apa namanya di bagian handle masuk ke dalam dalam bodi ya aman dan tidak ada oblak ya aman ya teman-teman coba saya putar sedikit Hai di sini agak ada kayak apa ya ya mungkin dia agak kurang rata sedikit jadi ketika pas diputar nanti ada penempat yang lebih dekat lebih dekat lebih dekat ya mungkin mungkin apa namanya apa ketingan yang di bagian handle nya ini kurang kurang presisi ya tuh ada nih nanti ada penempat lebih dekat ya tapi untuk ini ya tidak oblak aman kenceng ya itu oke lanjut lagi eh ukuran tadi udah ya ukuran sudah warna sudah kemudian untuk harganya ini mulai dari kisaran 240-an ribu 240-an ribu sampai sekitar 270 masih di bawah 300 teman-teman ya eh lumayan sih harga-harga segitu nanti kita cek saja untuk spesifikasi apakah memang worth it dengan atau seimbang dengan harganya nanti kita cek saja barang-barang oke lanjut lagi eh warna sudah harga sudah ukuran sudah langsung kita timbang saja teman-teman ini ukuran 3000 bahannya ya grafit sih ya bodi rotor grafit ya ini dia beratnya sekitar tadi berapa ada tulis di sini 262 gram ya tapi ternyata di sini cuma 245 gram ukuran yang 3000 berat 245 gram ukuran 3000 lumayan ringan teman-teman ya masih di bawah 250 gram ukuran 3000 itu itu masih ringan karena banyak brand-brand lain dengan ukuran 3000 kadang ada yang lebih dari 250 gram ini 245 gram lumayan ringan teman-teman termasuk real yang ringan begitu ya oke langsung saja eh mengingatkan ke seri pendahulunya banyak ya Kenzi ini mengurangkan seperti Kenzi Aika dengan harga 250-an kurang lebih ada dulu tuh ada Kenzi Aika kemudian ada Kenzi apa ya Destroy Alpha ya ada lagi beberapa yang waktu lalu mungkin bisa dicek video-video lama Mancing Kobe ada beberapa disitu yang pernah saya bongkar juga dan harganya juga nggak jauh-jauh beda sekitar 250-an ribu dan ini mengurangkan varian terbarunya yaitu Kenzi Ferrari langsung saja kita lihat penampakan lebih dekat lebih detailnya dan kita bongkar barang-barang dari Kenzi Ferrari ikutin terus jangan kemana-mana oke teman-teman ini dia penampakan lebih dekat lebih detailnya dari Kenzi Ferrari ini ukuran yang 3000 yang saya dapat oke silahkan dilihat-lihat dulu ini warnanya titanium dark grey sangat-sangat penampilan dari luarnya sih mewah ya lumayan mewah teman-teman karena dibalut dengan warna titanium dark grey jadi terkesan real tidak murahan nah ini tadi yang saya katakan ini knop handle aluminium run knopnya nih kalau dipegang tuh serasa agak-agak sedikit kecil ya coba kalau agak gede dikit jadi pegangnya lebih mantap gitu dan ini silahkan dilihat yang tadi putarannya nih tuh ini kayak aja maju mundur maju mundur gitu ya teman-teman bagian sini ya nih nih yang saya tunjuk nih oke ya 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 tapi sini ininya rapet teman-teman tuh tidak ada gap aman tidak ada gap tapi ketika diputar sedikit gel 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 ya gitu sih cuman apa ya tidak mengganggu performa ya tidak mengganggu performa cuma terlihat terlihat ya gitu lah ya gel 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 tapi tidak membengaruhi performa sih karena ini masih rapet ya tidak ada gap oke seperti itu teman-teman silahkan lihat-lihat dulu ya Kenzi Ferrari Oke Langsung saja kita buka untuk handle-nya ya jadi handle-nya nih aluminium run knop ya saya taruh untuk handle-nya bentar saya buka obengnya dulu obengnya dulu dia oke lanjut eh Oh ya sebenarnya tidak ada embel-embel SW tapi tadi di box tertulis itu ada tiga ada tiga titik titik atau berapa titik itu ya ada sil karetnya dan ini salah satunya di bagian handle ini ada sil karetnya ya tapi ini bukan red SW ya tidak ada embel-embel SW oke tapi ini ada karetnya satu ada tiga titik atau berapa nanti nanti kita cek saja oke kemudian lanjut ini dia suara klikernya ya lumayan sih teman-teman lumayan ya lumayan nyaring lumayan teman-teman oke langsung kita buka saja untuk knop dracwasernya ya sudah klikernya oke nah disini ada sil karet lagi teman-teman ini ada sil karet lagi oke tapi di bawahnya masih menggunakan plat nah ini belum real SW ya teman-teman tapi sudah ada bonus karet oke tutup knopnya kemudian ini dia untuk eh apa namanya spool berfat aluminium dan model kikernya seperti itu bukan menggunakannya kalau yang terbarukan sekarang menggunakan mangkok seperti itu ya dan dia masih menggunakan yang biasa ada PRnya dan ini model seperti ini model yang biasa kemudian lanjut lagi kita buka untuk ininya track posernya oke ini dia track posernya ada berapa kosong oke dia masih menggunakan felt biasa ada tiga pasang drag washer yang biasa dan tiga pasang key washer saya agak penasaran ini kalau dilihat dari warna key washernya kok kayaknya dia agak kandungan besinya dia rendah ya terlihatnya ya coba saya tes sekali tapi ini bukan real SW jadi wajar saja kalau memang masih ada kandungan besinya coba saya lihat dulu oh bener kan bener apa dugaan saya terlihat ini bagus gitu ya dan ternyata benar memang dia nempel tapi dikit ya nggak terlalu nempel banget jadi kandungan ini memang agak rendah kandungan besinya bagus berarti ya teman-teman lumayan lah untuk key washernya ya kemudian lanjut lagi kita ini clicker saya ambil kemudian ini mensaf ya ini bell wire atau bsmd nya oke lumayan agak tebal agak besar kemudian saya buka untuk line roller oh ya sebentar saya tadi melihat disini kok ada nah ada bol biring di bagian spool teman-teman bol biringnya kecil satu buah dan dia tertutup nggak ya atasnya tertutup bawahnya bawahnya juga tertutup sebenarnya tapi ini kayak ada karetnya gitu ya teman-teman seperti ada karet jadi anggap saja memang tertutup tapi memang transparan karena seperti ada karetnya oke bagus di spool ada satu buah bol biring lanjut kita ke bagian line roller apakah ada bol biring tadi tertulis berapa di box ya 8 plus 1 ya teman-teman 8 plus 1 kita cek saja dibilangnya nohwak dari zaman tahun lalu mungkin Aika dan lain sebagainya juga tuh lesennya nohwak dan memang betul dan kali ini ini dia bagian line roller line roller lumen besar dan ini dia ada satu buah bol biring tertutup bagus ya tertutup ya teman-teman bagus oke langsung saya ambil dulu nah kemudian kita lanjut ke bagian BLM BLM nya kita lepas dulu ya baru dua untuk bol biringnya tertutup oke ini dia BLM nya ya BLM spring guide menggunakan bahan besi bagus kemudian saya buka untuk lever trip nya oke ini dia seperti ini bagus ya menggunakan bahan besi oke saya taruh dulu kemudian saya lanjutkan untuk ke bagian rotor rotor ini berungga-rungga misalnya kalau berungga-rungga gini ada cover one way dan sudah terlihat memang di dalamnya ada cover one way oke bagusnya ini adalah memangkas beban berat kekurangannya ya air gampang masuk tapi setidaknya sudah ada cover di bagian one way nya oke saya buka dulu ini rotor beban grafit ya rotor beban grafit saya tekan lumayan kuat lumayan rigid ya kemudian saya lanjutkan untuk membuka ini dia rotor ada pengaman ini ya ya saya coba dulu kemudian ada latur rotor oke ini dia saya ambil rotor nya teman teman nah ini dia rotor saya taruh di sini aja Oke lanjut Ini Ada cover ya Covernya dia full sampai bawah Bagus cover one way nya Saya buka dulu untuk cover one way Biasanya nih saya mau buka Body gak bisa karena bisa ada baut satu disini Tertutup oleh cover one way Maka dari itu Saya buka dulu untuk cover one way nya sekalian Ya sementara Masih Dua ya teman teman Masih dua Ball bearing Yang saya temukan Nanti kita cek di bagian body Di bagian minion Apakah ada Ball bearing lagi disitu Oke ini dia covernya Saya ambil Oke Ternyata Tidak ada Baut lagi ya Biasanya disini ada satu Sudah gak ada lagi Jadi langsung kita bisa buka Untuk bagian body ya Body nya berbanding graphic Oke saya buka dulu untuk screw nya Oke Sudah saya buka semua Untuk screw nya Ternyata screw nya Dia ada disini Satu dua tiga empat Biasanya ada disini Ini gak dipindah Disini ada dua Ya oke Ini dia side plate nya Nah side plate Disini ada satu buah ball bearing Tertutup di bagian main gear Sebelah kiri Biarkan saja disitu Kemudian saya ambil Untuk main gear nya Oke sebentar ya Nah ini dia main gear nya Berbanding alloy Sudah banyak grease disini Ukuran 3000 standar ya Untuk ketebalan dan diameter Standar seperti ini Oke saya taruh Kemudian disitu ada Apa Lokomotif atau oscillation slider Saya ambil dulu Untuk menarik main shaft Ini main shaft nya Kemudian ada Dan guide slider Bagus ada satu buah guide slider Dan Auslation gear Seperti biasa Saya buka juga Ini udah banyak grease nya Bagus teman teman Untuk menghindari Air masuk juga bisa Karena sudah banyak grease Kemudian Saya ambil Untuk oscillation gear nya Ya maaf Oke bagus sekali Untuk oscillation gear Disini Disini Ada Ini ya Ada Bol biring 1 Ya Tadi di bagian main gear Mana tadi ya Hehehe Di bagian main gear Tadi ada satu buah Bol biring juga Ya nanti aja dicari Hehehe Loncat sepertinya Ada satu buah Bol biring juga Di bagian kanan Main gear ya Oke Ya Kita lanjutkan lagi Kedepan Ya Bagian body sudah kosong Tinggal kita tarik Untuk Nah Ini dia nih Ini ada One way clutch Peserta roller biring Di dalam Biarkan saja disitu Dan Ini dia Bol biring 1 Tertutup Di bagian pinion atas Busing Dan pinion gear Berbahan kuningan Oke Sudah selesai Sudah selesai Saya bongkar semua Sebentar Satu lagi disini Nah Ada karetnya juga Benar Berarti Untuk karet Memang betul Ada 3 titik Di bagian cap Sebelah kanan Seperti ini Kemudian di bagian handle Dan di bagian tutup Drag washer Betul sekali Ada 3 titik Untuk Karet Ya Sekarang untuk Bol biring teman teman Kita mulai hitung dulu Bol biring bagian spool 1 Land roller 1 Kemudian Bagian main gear Kanan kiri 2 1 2 3 4 Kemudian Pinion gear 1 5 Ossleson gear 6 Ya Baru 6 Yang lainnya Dimana Sebentar Saya cari dulu 1 2 3 4 5 6 Dan mungkin Ada disini Di Aluminium Knopnya Biasanya sih Kalau Dia bisa dibuka Dia bisa diganti juga Untuk Knopnya Semoga Enggak apa Masih bisa dibuka Ada baut Kalau bisa dibuka Berarti bisa diganti Oke Sebentar Oh ya Ada dua Ada dua buah bol biring di bagian Handle Knop Ya Nah ini satu Disini Satu lagi Di dalam sini Tuh kelihatan ya Jadi ini untuk Knop Bisa diganti Jadi betul sekali No work Kita hitung Kembali lagi Satu Bagian Spool Dua Land roller Tiga Empat Handle Knop Ya Kemudian Main gear Kanan kiri 6 Ya Kemudian Pinion gear 7 Ocean gear 8 Dan satunya Adalah One way Clutch Ada roller Biringnya Disitu Oke berarti Betul No work 8 plus 1 Dan semuanya Tertutup Ini rail Yang jujur Teman-teman Untuk masalah Bol biring Bagus Oke lanjut Lagi Setelah Bol biring Dan Apa namanya Sil karet Ya Bagusnya lagi Tadi Ini nih Ini bukan Realized Tapi Key Washer Sudah Bagus Rendah Kandungan Besi Kemudian Ya Bagus Di bagian Knop Handle Ada Dua Buah Bol Biring Bisa Diganti Dan Di bagian Spool Ada Satu Buah Bol Biring Bagus Land roller Ada Bol Biring Bagus Bell Spring Gat Sudah Bahan Besi Bagus Bahan Rotor Lumayan Kokoh Ya Kemudian Apalagi Tadi Ada Ball Biring Bagus Kemudian Ada Tutup Cover One Way Bagus Satu Lagi Kita tes Untuk Screw Meskipun Bukan Real SW Kita Cek Nggak Nempel Nempel Pun Ringan Kecil Coba Kita Cek Yang Bagian Lain Nah Ini Nempel Kecil Jadi Untuk Screw Juga Termasuk Rendah Kandungan Besi Meskipun Ini Bukan Real SW Seperti Itu Ya Oke Kita Lanjutkan Lagi Untuk Yang Lain Standar Saja Seperti Drag Wasser Masih Menggunakan Felt Tapi Bagus Untuk Kibosernya Aman Ya Gitu Untuk Lain Standar Saja Main Gear Standar Kemudian Yang Lain Standar Tapi Saya Pikir Ini Banyak Kelebihannya Lumayan Untuk Harga Kisaran Kurang Lebih 250 Ribu Lagi Kenzie Mengeluarkan Varian Terbarunya Yaitu Ferrari Ini Yang Lumayan Cukup Rekomendasi Ya Teman Teman Mau Dipakai Di Apa Namanya Freshwater Di kolam Ya Untuk Main Galatama Galapung Harian Kiloan Maupun Dipakai Di liar Waduk Sungai Danau Ini Bisa Tinggal Disesukkan Dengan Ukurannya Dan Bagi Teman Teman Yang Suka Manceng Di kolam Kolam Monster Fish Juga Teman Teman Catch And Release Ini Juga Bisa Dipakai Tinggal Disesukkan Dengan Ukurannya Dan Bagi Teman Teman Yang Mungkin Mau Dibawa Ke Laut Ini Bukan Real SW Sekali Lagi Tapi Kalau Terpaksa Harus Dipakai Ke Laut Tetap Extra Perawatan Meskipun Ada Hasil Karet Tapi Itu Tidak Menjamin Bahwa Air Itu Tidak Masuk Ya Air Itu Gampang Banget Dia Nyari Celah Sedikit Saja Dia Bisa Masuk Tetap Extra Perawatan Setelah Selesai Manceng Di Laut Tetap Dicuci Dengan Air Oke Begitu ya Kenzi Ferrari Lagi Lagi Ini Real Bisa Jadi Satu Buah Rekomendasi Alternatif Lagi Untuk Kerulan Kenzi Terbaru Oke Mantap Ini Kenzi Ferrari Dikisaran Harga Segitu Saya Pikir Ini Tidak Terlalu Mahal Perkara Ada Kompetitor Lain Yang Harganya Dibawah Sedikit Tidak Masalah Ini Sudah Lumayan Bagus Harga Segitu Karena Masih Sekitar 250.000 Kurang Lebihnya Misal Contoh Ini Di atas 300.000 Agak Kemahalan Karena Ini 250.000 Kurang Lebih Masih Wajar Seperti itu Penilaian Saya Pribadi Oke Begitu ya Teman-teman Bagi teman-teman Yang berminat Link pembelian Dari Kenzi Ferrari Tentunya Dari Toko Beta Fishing Surabaya Saya Cantumin Link pembelian Ada di kolom Dersisi 2 Silahkan Menuju Di situ Dan Bagi teman-teman Yang suka Dengan Budget 250.000 Dari produk Kenzi Ini dia Kenzi Ferrari Dukungan Support Saran Komentar Silahkan Tulis Di kolom Komen Kita Saling 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 Wassalam Saling 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 Saling